aktifitas profil picturnya sampai jadi miksuwe miksuwe aku mau kemanyita serah aku cari sana temen manusiamu yuh nyaho halo guys, balik lagi sama aku arkyo video udah kali ini aku bakal reksan animasi putun lagi guys, karena udah banyak banget ya request ke aku dan nanya kapan reksan bang pot lagi kapan-kapan oke bakal aku reksan sekarang jadi gak perlu apa-apa lagi, let's go oke kita mulai, kita play 1, 2, 3, 4 mau kayak lu jontor gila nih pot, akhirnya laki gue kerjap selingkuh makasih lengkuh hanya model begitu waduh ngapain kakek robet selingkuh sih gue tiap hari capek kerja pot pulang-pulang minta bikinin kopi malah dibikinin ginian itu topi, itu topi lah kan gue udah tua budek ya gak salah sih masa apa selingkuh sama digimon eh, jaga mulut kau ya aku bukan digimon aku pokemon disebut deh dibilang berkali-kali gak ngerti-ngerti ntar dulu om, diem dulu ya om, om mata lu picak udah dadan begini, masih dipanggil om mestinya dipanggil apa? panggil anak dajal oke mana ada orang waras dadan begini ini dia siapa sih? lak selingkuhan lu lah bukan biar mata-mata gue borem gue masih bisa bedain mana yang bikin nafsu mana yang bikin asam lambung naik ini model begini bikin asam lambung naik nih lu siapa sih? gak tau tadi lihat mereka berdua masuk sini eh, gue ikut masuk aja kalian kasih makan eh, situ belum makan emang belum eh, kasihan dia belum makan pul oh eh, nih, aku makan enak malah nonton nih kita semua makan enak ya, belum makan ya, kikirain mau dikasih makan maka dicengen doang aduh eh, awas jangan di situ lagi nebang pohon ini jangan di situ awas, pindah-pindah mesti kemana? ke kiri, ke kiri sini, sini oh, jangan di situ geser lagi sini, nah iya di situ aja tetap kena dong ini kan kena kalau di tempat tadi gak bakalan kena kamu anak setan jadi beneran kakek robet selingkuh apa enggak nih? selingkuh pot awas lo kalau gak ngaku-ngaku gue punya bukti lu transfer duit ke cewek itu lebih dari 20 juta ya bukti chat juga masih ada nih mau yang dipon pain apa deh kolit? eh? ini masih ada sisang gak? masih saya minta ya buat ke chat pager ambil chat apa? nih, lu ke GBK kalau ada yang main bola lagi tendangan bebas lu chat deh tuh pager betisnya nahi oke buat ngechat pager rumah jadi gimana nih? kakek beneran selingkuh ya? tapi gue selingkuhkan gara-gara dia dia gak nurut mau gue gak ngeladenin ke suami balut dari kebon minta kopi kagak dibikinin perut lapar minta ambilin nasi malah suruh ambilnya sendiri mana ngambilnya suruh push up dulu 50 kali ini mau ngambil nasi apa ngambil sabuk hitam karate? waduh tiap hari gue pulang dari kebon pot masuk pintu kagak disambut senyum yang ada buka judas muluk kakek tiap hari ke kebon iye nyabut ubi pot lah kakek kan gak punya kebon mau kebon siapa? orang yang nanem kakek yang nyabut mau kagak nih? kagak lu jangan cuci tangan jadinya lain gue segala kekurangan gue lu ongkit-ongkit buat jadi alasan lu selingkuh sama bertina lain kata bener begitu lu pikir sebagai suami kagak punya kekurangan kekurangan lu juga banyak ada berapa tuh? 50-an ada kali lu mau satu? enggak makasih kalau gua? yaudah nanti saya pikir-pikir dulu oke pokoknya gua selingkuh begini gara-gara dia di rumah gua kagak dapet kenyamanan yaudah gua nyari kenyamanan di tempat lain jangan gitu dong gua di rental PS kagak lagi domen main GTA San Andreas cip luarinteng ada nih ah mau udah nih ya mohon maaf saya jadi nengain nih kakek sama nenek buang ego masing-masing dulu jangan ada rasa saya bener dia yang salah enggak akan kelar-kelar nih masalah yang udah-udah yang terjadi jadiin muhasabah bahan evaluasi diri salingin terus kesinyuk sama inilah nih udah kakek tobat minta maaf ke nenek jangan nyari kenyamanan di tempat lain lagi nenek juga minta maaf ke kakek buat rumah jadi tempat ternyaman untuk suami pulang dari lelahnya mencari nafkah sambut senyum bikinin kopi kalaupun lagi gak bisa sampaikan dengan bahasa yang halus banyak masalah kecil jadi besar gara-gara faktor ego dan komunikasi buruk yang menempuh maafin kakek ya nek nenek juga minta maaf ya kakek nah kalo romantis gitu kan enak dilihat iya kok diusin jangan ganggu kakek mau honeymoon dulu ya jangan di rumah saya ayo nek pinjem kamar pot jangan shhh eh honeymoon sama aku ayo jangan 1 2 3 4 oh iya kamar banget kira kayak gimana ya aku gak pernah liat loh namamu sumantombok pot nama orang man ganti aja senak jidat loh ih amit amit kenapa nama kayak bunyi kentut itu prot 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 tapi aku kalo kentut bunyinya pot gak bisa prot kok gitu aku cadel gak bisa bunyi air eh kayak gitu ya bunyinya cadel ya iya udah lah itu bunyi tut pot bunyi tut bunyi pot ih yaudah sekali lagi ya dengerin nih baik-baik dengerin ya gimana bunyinya apa keracunan malah mumpruk jangkeme udah gak usah main tebak suara kentut dah lu gak liat apa gue lagi galau galau kenapa hehehe malah ketawa masa taplak wartak bisa galau malah ngertain lu bingung gue nyet bingung akhir-akhir ini gue bingung mau bikin apa nyet eh bikin anak aja eh maksudnya gue bingung bikin konten apaan buat di upload youtube otak lu gak usah isinya reproduksi mulu ngapa sih nyet mau gimana lagi namanya juga binatang maklumin aja coy iya sih iya lah binatang itu gak ada otak mau ngapain aja bebas mau berak sembarangan juga yaudah namanya juga binatang ya gak usah lu praktekin mau nyet kenapa lu jadi ngeluarin lastar buang siapa yang berak disini iya oh aku ya oh itu ya pura-pura gak tau lagi lu buang jangan dibuang emang-emang simpen aja ya eh nih buat kamu buat makan malam nanti gak gitu dong oh bocak kembelum mana ada gue mau makan gituan udah gak usah sungkan apa kurang ya ini aku tambahin gak gitu dong bocaknya dikit aja gue malah mau ditambahin buang-buang mau itu lu buang apa lu yang gue buang aku aja yang dibuang eh pilihan yang goblok ih kesel banget gue mau ngomonget lagian ngomonget diajak lo brol gak salah sih kasih kacang biar makan kacang begini iya terus dilempar gini biar monyetnya makan kok kebalik eh lah mau jadi bunuh-bunuh cerita gue gak sih mau ngomonget aku bukan pejabat aku mau kok denger suara rakyat jelatnya kayak kamu jadi gue tuh lagi bingung nih ah lagi duduk bingung iya lagi bingung sambil duduk yang lengkap kalau cerita bobo ah aduh duh dasar orang dewasa sukanya mereh-mereh lu bikin kesel gua tuh bingung dari kemarin mau bikin konten apaan dua tahun gua bikin konten ngejok semulu pengen gua sekali-kali bikin yang serius touching-touching tapi mau bikin touching gimane karakter animasi disini mukanya kayak lu pada liat lu nangis bukannya terharu malah pada ketawa bukan hatinya tersentuh malah ginjalnya geli jadi salah gue ini salahmu ngeni coba kalau dari awal karakter temen gue manusia bisa bikin drama touching-touching kayak Elija iya sih mau ngambek mau kemana lu pindah ke channel tekotok mana mau tekotok dapet karakter kayak lu yaudah ke Fernalte mana mau bang Nando yaudah ke Meriman eh itu udah jarang upload gak ada aktivitas profil picture-nya sampai jadi mixway mixway akhirnya diperlihatkan baru tadi yang gue ngomongin loh aduh aduh wah dicari nih dicari nih dah 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 eh eh hampus iya sih langsung berantem loh dah kok gak meledak coba lempar lagi bawah sini meledak nih meledak nih hmm oke guys videonya udah habis ya akhirnya mereka gak baik kan sih namanya masih berantem juga tuh ujung-ujungnya jarang-jarang 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 soalnya mereka berdua turukun pasti tiap episode ada aja berantemnya entah mereka sama-sama nyeleneh atau beda pendapat atau apalah itu ada iya ya kayaknya selama ini animasi putun tuh selalu ngejobs-ngejobs ya jarang ya serius malah kayaknya belum ada ya eh ada gak ya ada deh kayaknya tapi kayak dikit-dikit doang seriusnya gak banyak kayak episode sebelumnya tuh kan yang soal kakek dan nenek tuh serius sih walaupun akhirnya ya diusir bangpotnya oke sekian dari sini aku share next video jangan lupa like, share, dan subscribe bye-bye